Duel gladiator berdarah yang melibatkan empat orang anak di bawah umur di desa pematang panjang kecamatan Sungai Tabuk setelah melalui proses hukum, akhirnya diselesaikan secara diversi. Pilihan tersebut dilakukan karena pertimbangan korban dan terduga serta yang terlibat merupakan anak-anak di bawah umur. Dengan melibatkan bapas anak antara keluarga korban dan terduga dilakukan upaya damai dan perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan sangsi akan diproses secara hukum. Selain itu, pihak keluarga terduga juga bersedia menanggung seturuh biaya pengobatan korban yang menderita luka berat di bagian paha, pinggang, dan tangan. Menurut Kapolres Banjar AKBP Ivan Haryat, tersangka dijerat Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, namun permasalah itu diselesaikan dengan diversi dan sepakat untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Setelah itu, proses secara prosedural bapas mengambil langkah-langkahnya dan kami melakukan tindakan selanjutnya bersama bapas untuk berkomunikasi dengan kedua belah pihak. Hasil dari komunikasi pelaku atas inisial A dan Y yang disampaikan oleh orang tua masing-masing bahwa pasal yang disangkakan yaitu pasal perlindungan anak Pasal 80 Ayat 2 Junto Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tentang penataman peraturan perperintah nomor penggantian Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sanksi pidananya di bawah 5 tahun Dan kami bersama bapas melakukan tindakan selanjutnya adalah mereka masing-masing menyadari akan kesalahannya Tidak akan melakukannya lagi dengan membuat pernyataan di atas materai Dan berdua begini, kendatis sudah ada perdamaian di antara kedua pihak Penjidik masih mempunyai pemilik akun IGS20 Yang diduga memprovokasi terduga dan korban dan diminta untuk segera menyerahkan diri Tardasi Tompul, Duta TV, Mertapura